Kisah seorang istri bernama Aan Diliati harus mendorong kursi roda suaminya untuk pergi ke rumah sakit mencuci darah tengah jadi serotan. Aan harus mendorong suaminya Nur Rahman menggunakan kursi roda sejauh 10 km yang mengidap sakit gagal ginjal dan mengharuskan mencuci darah. Menurut pihak Kepala Dusun 1 Desa Kertabesuki, didisuan di keluarga Aan tergolong warga biskin. Aan sehari-hari adalah seorang pengamen jalanan untuk bertahan hidup. Ia biasa mengamen keliling hingga ke pasar-pasar. Aan dan suaminya telah terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tudai atau BLT dari pemerintah. Selain itu juga sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sebagai penerima bantuan iuran. Kepesertaan BPJS kesehatan itu yang digodakan Nur Rahman untuk berobat gratis ke rumah sakit. Berkait Aan kerap jalan kaki mengantar suami cuci darah. Didi mengklaim sudah menyiapkan mobil siaga yang bisa dimanfaatkan untuk Nur Rahman pergi berobat ke rumah sakit. Namun pihak Nur Rahman dan Aan selalu menolak dibantu. Padahal mobil siaga bisa digunakan secara gratis. Aan Didi Yati mengaku sejak 2018 berjalan mendorong kursi roda sejauh 10 km. Polak-balik mengantarkan suaminya Nur Rahman dari rumahnya. Di desa Kerta Besuki berobat ke rumah sakit Bakti Asi, Kabupaten Perbus Jawa Tegah. Karena tak memiliki uang membeli bensin dan tak ingin merepotkan orang lain. Menjadi alasan Aan dan Nur Rahman enggan menggunakan mobil siaga milik pemerintah desa. Kisah Aan ini rupanya juga langsung ditanggapi Gubernur Jawa Tengah Gajar Kronowo. Melalui akun Twitternya, Gajar langsung memerintahkan Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk mencari dan melayani dengan segera warga tersebut. Kisah Aan Kisah Aan Kisah Aan